YDSF Didirikan 1 Maret 1987, Yayasan Dana Sosial Alphala atau YDSF telah dirasakan manfaatnya di lebih dari 25 provinsi di Indonesia dan beberapa negara di kancah internasional seperti Palestina, Myanmar, dan sebagainya. YDSF yang dikuguhkan menjadi lembaga ambil zakat nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK nomor 523 tanggal 10 Desember 2001 menjadi entitas yang menaruh perhatian mendalam pada kemanusiaan yang universal. Izin tersebut harus diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Alhamdulillah, YDSF telah mendapatkan pembaruan izin menjadi lasnas melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022. Mengetahui kebutuhan umat yang semakin kompleks, kami menambah jangkauan kemanfaatan dengan menjadi lembaga nasvir wakaf. Harapannya, semakin banyak pilar-pilar yang mendukung pemberdayaan dan kemajuan umat. Secara resmi, YDSF menerima nomor registrasi nasir dari Badan Wakaf Indonesia atau BBI dengan nomor 3.3.000278 tertanggal 6 April 2021. Melalui program-program terbaik yang dikemas dalam 5 bidang garap, yatim dan pendidikan, dakwah dan masjid, sosial kemanusiaan, dan wakaf, kami berupaya untuk meneguhkan pendaya gunaan dana siswaf secara syarih, efisien dan efektif, serta produktif. Sehingga, lebih dari 300.000 donatur dengan berbagai potensi, kompetensi, fasilitas, dan otoritas dari kalangan birokrasi, profesional, swasta, dan masyarakat umum telah terajut bersama YDSF membentuk komoditas penduli duafa. Alhamdulillah, selama tahun 2022, YDSF telah mendistribusikan kebaikan untuk 1.784.979 orang penerima manfaat dan 652 lembaga atau komunitas, yang terbagi menjadi 20.105 orang dan 283 komunitas lembaga penerima manfaat di bidang pendidikan, 15.561 orang dan 5 komunitas lembaga penerima manfaat di bidang yatim, 1.155.643 orang dan 155 komunitas lembaga penerima manfaat di bidang dakwah, 388.948 orang dan 189 komunitas lembaga penerima manfaat di bidang masjid, 204.722 orang dan 20 komunitas lembaga penerima manfaat di bidang sosial kemanusiaan. Jumlah tersebut telah meliputi sebaran kebaikan selama Ramadan dan kurban 2022, meliputi 53.805 penerima manfaat selama Ramadan, serta 35.835 penerima manfaat kurban kambing dan 18.861 penerima manfaat kurban sapi. Selain itu, demi menjaga amanah yang dititipkan oleh sahabat donatur, YDSF rutin memberikan laporan ke Kementerian Agama atau Kemenak dan Basnas dua kali dalam setahun, serta patuh pada pelaksanaan audit, baik yang dilakukan oleh akuntan publik dan audit syariah dari Kemenak setiap tahunnya. Sebagai lembaga pengelola dana siswaf yang makin terasa manfaatnya, Insya Allah, YDSF akan menjadi mitra terpercaya Anda. Selamat menikmati! Selamat menikmati!